Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut videonya guys Saya perkenalkan diri terlebih dahulu guys Saya Pirguansa, salah satu petani muda ataupun cinta kopi Berasal dari Kota Agung Lahat, Sumatera Swatan guys Oke guys, sebelum kita lanjut Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys Semoga video ini dapat berkembang Dan menghadirkan video atau konten yang lebih baik lagi guys Yang nontonismu juga sehat saja guys Yuk guys, kita lanjut videonya Yang mana pada kesempatan kali ini guys Ini juga konten pertama saya guys Saya ingin mencoba membagikan sedikit pemahaman Mengenai kopi sambung Yang sekarang sudah umum Atau dibilang kopi steak guys Yang mana kebetulan Yang ada di sebelah kita ini Salah satu Kopi sambung Yang mana ini Usianya sudah Sekitar 3 tahun guys Ini sudah saya lakukan penyambungan Sekitar 3 tahun yang lalu Jadi disini Untuk kopi steak ini sendiri Mempunyai teknik dasar Atau pemahaman dasar tentang kopi steak ini guys Yang mana pada kesempatan kali ini Saya ingin membagikan sedikit pemahaman dasar Yaitu Tunas Tunas Yang mana Ada 3 hal Pada Tunas Kopi steak Yang pertama itu Langsung saja guys Tunas raja Tunas raja guys Dan mengapa kita sebut tunas raja Karena pada satu sabal Dia mengeluarkan ranting lagi guys Dan ranting ini Kemudian akan berproduksi Layaknya tunas tunggal biasanya guys Dan untuk tunas raja ini tersendiri Dan untuk untungan tunas raja ini tersendiri guys Kita tidak Terlalu banyak dalam menyimpan bahan Cukup 2 atau maksimal 4 Atau lebih Disesuaikan dengan kondisi kopi itu sendiri guys Lanjut guys Untuk yang kedua yaitu Tunggal Yaitu tunas tunggal Ini dia Salah satu tunas tunggal guys Dan mengapa kita sebut tunas tunggal Karena disini tunas tunggal Diri atau tunggal Nantinya dia akan turun Seperti ini guys Ini salah satu contoh dari tunas tunggal Untuk tunas tunggal Untuk tunas tunggal Oke lanjut Yang ketiga yaitu tunas cacing guys Oke guys Dan yang ketiga itu tunas cacing Merah Ini salah satu dayu tunas cacing Ini cacing guys Kita lihat Kenapa kita sebut tunas cacing Atau disebut tunas penganggu guys Karena biasanya Untuk tunas cacing ini sendiri guys Dia itu tumbuh di selas labua Tumbuh di selas labua Dan biasanya Berbarengan dengan pemupukan Atau pembungaan Tunas cacing ini akan Sangat luar biasa Banyak guys Dan ini salah satu contoh tunas cacing guys Sekian dulu video dari saya guys Semoga apa yang saya Bandingkan kali ini Bisa berdoa Dan bisa dipahami dengan baik Bisa dipahami dengan buka Maksud S Dan juga Bisa dapat Menginspirasi Teman-teman Para pencinta kopi Untuk lebih Bila Biar lagi dalam belajar Merawat kopi